Bismillahirrahmanirrahim Tidak hanya memberikan kamar gembira ini pada keluarganya dari kalangan istri-istri beliau atau putri-putri beliau Tapi juga disampaikan kepada perempuan-perempuan beriman dari umatnya Kalau ini tidak penting, mustahil istri Nabi kena diperintahkan langsung Kalau ini tidak penting, purna auratnya dan dengan itu ditandailah ketaatannya dihadapan Allah SWT Bahkan dijamin jika ada perempuan-perempuan muslimah mau menunaikan apa yang telah Allah perintahkan itu Maka Allah akan jamin, dia akan dijaga dari gangguan-gangguan kehidupan di sekitarnya Dengan itu ia akan diketahui sebagai perempuan yang dikenali beriman teguh kepada Allah Dan dengan itu kata Allah akan dijamin, dijaga ia dari gangguan-gangguan dalam sekitaran kehidupannya Yang menarik, ini barangkali nanti kita akan perjelas detilnya Allah pun melarang kepada orang-orang beriman, pria-pria beriman Jangan sampai bersifat seperti orang-orang munafik dan orang-orang musyrik di masa lalu Yang memperolok-olok orang-orang atau bahkan perempuan-perempuan Yang justru akan tampil lebih baik sesuai dengan isyarat Al-Quran yang telah diperintahkan Bahkan Allah mengancam, jika ada orang-orang yang berbuat seperti itu Yang pernah dikerjakan orang-orang jahiliah di masa lalu Maka pertama, Allah sebut orang-orang itu dengan orang-orang munafik Yang kedua, Allah hadirkan laknat dalam kehidupan mereka Dan yang ketiga, Allah janjikan ancaman yang sangat dahsyat Beda dengan ancaman-ancaman yang lainnya Kemudian Allah membinta kepada kita Allah memerintahkan kepada kita pada bacaan tadi yang ayat-ayat keduanya Supaya kita bertobat kepada Allah SWT Dari segala dosa-dosa yang pernah kita lalui dalam seumuran hidup kita Saya tidak tahu kenapa diantara sekian hamba Allah yang dibacakan ayat-ayat itu Kita yang ditegaskan pada kesempatan subuh ini Boleh jadi isyarat yang tinggi ingin disampaikan dari bacaan tadi Bahwa Allah ingin menurunkan ampunannya pada kita semua pada subuh ini Karena itu, saya sarankan pada anda Jika Allah sudah menawarkan sesuatu Tidak ada tawaran yang lebih baik yang bisa menyayanginya Tidak ada yang lebih indah dibandingkan ampunan Allah SWT Tapi andalah yang memilih untuk bertahan dalam keburukan hidup itu Maka sekali lagi saya mengajak Pernah ada orang pencuri, tapi mereka bertobat Pernah ada pembunuh, mereka bertobat Pernah ada orang pelacur, mereka bertobat Tapi yang paling menarik, diantara sekian banyak yang tobat itu Dan tobatnya tobat nasuhah Ternyata sekian banyak ayat turun memuji mereka Dan menjanjikan surga untuk mereka seluruhnya